Wacana Presiden Jokowi masuk Golkar bahkan jadi petinggi di partai berlambang pohon beringin tersebut diakui belum pasti. Terlebih soal usulan Partai Solidaritas Indonesia agar Jokowi menjadi pimpinan atas koalisi partai politik dengan visi misi yang sama. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi bahwa saat ini koalisi belum membahas soal struktur pimpinan dalam koalisi maupun Kabinet Prabowo ke depan, yakni hingga pengumuman resmi dari KPU. Yang mengarah permanen ini kita belum pernah bicarakan apa-apa sebetulnya. Ya ini baru cerita kita lepas saja. Jadi apalagi kalau bicara tentang apakah perlu ada ketua, wakil ketua, atau anggota, salah macam itu belum pernah sama sekali bicarakan. Oleh karena itu saya kemarin menyampaikan, menghimbau lah ya, kita kan semua lagi fokus menunggu sampai tanggal 20 Maret nih ya rekapitulasi resmi dari KPU. Namun jika berkaca dari pernyataan sang ketua umum, seolah karpet merah sudah terbentang untuk Jokowi. Erlangga Hartarto menyebut Jokowi sudah rapat dan nyaman dengan Golkar. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat Pak. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi. Sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Sebelumnya, dalam wawancara kepada Kompas.com, Partai Solidaritas Indonesia PSI menyebut usulannya agar Presiden Jokowi berada di atas semua partai politik termasuk sebagai ketua koalisi partai-partai yang sevisi. Jadi, ken warian ini, Ketua dan Pembina PSI sempat ngasih ide itu. Yang saya pikir ide bagus juga. Pak Jokowi mungkin bisa menjadi ketua dari koalisi partai-partai. Semacam barisan nasional, partai-partai yang mau melanjutkan atau punya visi yang sama ya, di Indonesia emas. Pak Jokowi bisa ada di situ sebagai pemersatu. Bicara PSI dan Golkar, Jokowi memang punya kedekatan dengan kedua parpol ini. Dari Partai Golkar, jadi parpol pertama yang mengusung putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres. Sedangkan PSI, dinah kodai putra bungsunya Kaisang Pangarep. Presiden Jokowi memang tidak memegang parpol secara formal. Apakah bisa serta merta menjadi ketua koalisi parpol pengusung Prabowo Gibran? Kita tunggu saja. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Jalan politik Presiden Jokowi Dodo rasanya belum berakhir pas Capil Pres dan selesai menjabat Presiden Republik Indonesia pada Oktober nanti. Usulan ketua koalisi partai politik besar hingga isu menjadi ketua umum Partai Golkar makin mencuat. Ada pula anggapan nama Jokowi ini terus dihadirkan di kancah politik nasional agar parpol-parpol bisa mendapatkan efek ekor jas untuk mendulang suara di Pilkada Seruntak pada November mendatang. Lalu benarkah demikian? Apa dampaknya bagi perjalanan demokrasi dan politik nasional? Kami bahas pagi hari ini bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Tuli Kurnia. Ada juga politisi senior PD Perjuangan, Andreas Hugo Parera. politisi Partai Keadilan Sejahtera PKS Pimpin Sopian dan pengat politik sekaligus Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan. Selamat pagi Bapak Pak. Selamat pagi Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi semuanya. Saya ke Bung Doli dulu. Melihat usulannya PSI, tadi Bung Doli juga sudah berkomentar di berita pengantar ya. Ini masih kabar-kabar selentingan di internal koalisi. Tapi Golkar sendiri bagaimana menangkapi usulan ini, Kang Doli? Usulan tentang soal... Ketua koalisi itu tadi? Oh, pertama begini. Sebetulnya, mungkin ya bisa jadi apa yang disampaikan oleh Grace itu Kena respons ya, mendengar apa pembincangan-perbincangan di... Pembincangan lepas betulnya di pimpinan koalisi Indonesia Maju bahwa Sebaiknya untuk menghadapi agenda-agenda politik ke depan ya, termasuk 5 tahun ini kan membutuhkan suasana situasi yang favorable ya, untuk melaksanakan program-program yang cukup banyak Turunan dari visi yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Pak Gimran kemarin gitu. Nah, jadi dibutuhkan stabilitas politik. Nah, oleh karena itu, kalau memang bisa dirawat ya, kerjasama politik yang selama ini sudah terjadi Pada saat di Pilpres, dengan bentuk namanya Koalisi Indonesia Maju, itu akan lebih bagus Nah, apalagi dalam waktu dekat ini kan kita menghadapi Pilkada ya Walaupun mungkin konfigurasi pemetaan kerjasama politik di Pilpres Itu belum tentu bisa konkuren sama dengan di Pilkada Karena ada faktor-faktor, apa namanya, local wisdom dan segala macam seperti itu Nah, mungkin itu dasar pemikirannya. Nah, kalau soal bentuknya seperti apa, sebetulnya belum pernah ada dibicarakan sama sekali Apakah itu menjadi organisasi formal, kemudian ada format ketuanya, wakil-ketua yang salah macam itu Saya kira belum pernah. Makanya, saya menyampaikan Nah, ini kan kita semua sedang fokus nih kan, menunggu penghitungan resmi rekapitulasi pasang oleh KPRI Ya, kalau misalnya membicara lebih konkret, lebih jauh tentang bangunan kerjasama permanen atau tidak Ya, sebaiknya setelah itu, setelah kita tahu semua ini, posisi kita masing Apa, Golkar dapat berapa kursi, ya kan Kemudian di Koalisi Indonesia Maju berapa kursi, kalaupun kemudian ada membawa kerjasama dengan di luar Koalisi Indonesia Maju Berapa dan apa visi yang terbangun sama-sama Jadi, nah itu yang pertama Ya, kedua sebenarnya, kalau bicara tentang koalisi besar atau tadi disebutkan barisan nasional Ya, terus Pak Jokowi yang memimpin Ini dalam rentang waktu kapan mau dibangun gitu Kalau sekarang misalnya sampai, kalau dari sekarang sampai Oktober, tanggal 20 Oktober Ya, pimpinan politik itu, ya pimpinan politik kalau tadi disebutkan misalnya ini untuk mengkonsolidasikan berbagai kuatan politik Ya, pimpinan pemimpin politik kita kan masih Pak Jokowi sampai saat Dan itu tidak akan berubah Tapi kalau setelah tanggal 20 Oktober, ya tentu situasinya mungkin akan berbeda Karena kita sudah punya presiden yang baru nanti Yang secara otomatis dalam sistem presidensial kita Ya, presiden itu kepala pemerintahan, kepala negara Ya, juga sebagai pemimpin politik Nah, makanya ini nanti yang saya kira harus diklirkan Tidak dari teman presi itu Dikonkretkan, dibicarakan Apa sebenarnya motif dan latar belakangnya kira-kira begitu Saya sepakat harus diklirkan Karena kalau lazimnya begitu seorang pemimpin politik Seperti yang Bung Doli bilang tadi Seorang presiden sekaligus pemimpin politik Ya, juga sebagai ketua koalisi Seperti zamannya Pak SBY kan juga ketua setgap ya Partai-partai koalisi Pak SBY mengutuai Karena pada saat itu Partai Demokrat memenangkan pemilu Dan Pak SPJ juga memenangkan pilpres gitu Nah, kalau sekarang situasinya berbeda Jika nanti Pak Jokowi sudah tidak menjabat Dan Pak Prabowo menjadi presiden Dilantik memang hasilnya nanti 20 Maret Pak Prabowo menjadi pemenang Dan terpilih menjadi presiden Ini kan dikhawatirkan ada matahari kembar Jadinya nanti kalau begitu Saya ke Bung Andreas juga Bung Andreas, ini apalagi menurut Anda fenomena Jokowi diusulkan PSI jadi pimpinan partai koalisi Dan setahu saya juga Pak Jokowi Sampai sekarang belum pernah mengembalikan KTAPDI perjuangan Bagaimana Anda melihat ini, Bung Andreas? Mohon maaf, masih di mute Bung Andreas Ya Belum terdengar suaranya Oke Baik, silakan Sudah? Oke, baik Ya sebenarnya pertanyaan itu Sudah dijawab oleh Bung Dolly sendiri gitu Juga Bung Radhi sendiri Di dalam komentarnya Anda jawab juga sendiri Apa pertanyaan itu gitu Karena kita semua sudah tahu kan Ini apa Kedepan Ya Pemimpin politik formalnya Maupun secara Apa Secara Substansi Itu juga akan berubah gitu Siapapun yang menang di dalam kontestasi Pimpinan pasti berubah Dan Pak Jokowi Secara Substansi Politik Secara formal Itu tidak akan menjadi pemimpin politik lagi ke depan Oleh karena itu memang Ya Saya gak tahu Saya bicara ini juga sebagai Orang yang ikut mengamati Perkembangan politik ini gitu Dan orang yang masih Punya sepertinya Singgungan sedikit gitu Karena Ya tadi saya bilang PDIP belum dikembalikan loh KTA-nya oleh Pak Jokowi sepertinya Ya kalau itu sebenarnya Buat Pak Jokowi Tidak penting Dia gak pernah Peduli dengan soal Apa Formalitas Soal Perhatian etik Di dalam Berorganisasi Dia gak peduli gitu Makanya Sebenarnya tidak penting juga Untuk bicarakan itu Kalau buat dia Yang penting gitu Kami berharap Bahwa dia Secara formal Menyampaikan Karena memang secara Substansi kan tidak Sudah berada Pada posisi yang lain Di dalam proses Sebelum kampanye Pada masa kampanye Dan sampai dengan hari ini gitu Oleh karena itu Sebenarnya tidak Tidak relevan lagi gitu Bicara soal formalitas Dan juga Kalau kita mau bicara Lebih jauh Soal etika Di dalam berorganisasi Karena dia tidak Mempedulikan hal-hal Seperti itu gitu Tapi ya Kalau kembali Pada soal Apa ya Soal Itu tadi gitu Soal Pemimpin Koalisi Yang diusulkan Kalau saya sih Melihat ini Ya ini bagian Jilid-jilid berikut Dari Apa upaya 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 cawe-cawe Yang dilakukan Supaya tetap Bisa eksis Dalam dunia politik Ya kurang lebih Seperti itu gitu Jadi Maksud Anda Tidak ingin kehilangan Power gitu ya Takut kehilangan Power gitu ya Bang Andres Ya iyalah Karena seri-seri itu Sudah kelihatan Dari Sebelum Jauh-jauh Sebelum Pilpres Bahkan Soal 3 perode Tambah Masa jabatan 2-3 tahun Soal obrak-abrik DMK Soal pelaksanaan Pemilu Yang sekarang Apa menjadi Wacana untuk Angket ini Jadi Ini bagian dari Seri-seri yang sudah Berjalan sebelumnya Oke Ya berbicara Soal koalisi Ke Bung Pipin Koalisi Oposisi Begitu ya Di 5 tahun ke depan Setelah nanti Penetapan Pemilu 2024 Penetapan suaranya Hingga saat ini PKS berarti masih Konsisten ya Untuk mengambil langkah Oposisi Karena sepertinya Gerilya politik Juga tidak akan berhenti Sampai disini Apa namanya Koalisinya Pak Prabowo Dan Mas Gibran Ini partai-partai Pengusungnya Tetap bergerilya Untuk membuat Koalisi besar Kalau PKS masih konsisten Untuk oposisi ya Kang Pipin Ya Saya kira Pilpresnya kan belum selesai KPU belum memutuskan Jadi Itu yang bergama Tapi gerilya Terus berlanjut Kang Pipin Masalahnya Ya Saya kira setiap Partai politik Bisa bergerilya Dan itu haknya Masing-masing Tapi kalau Saya membahas Tentang koalisi Permanen ya Selama itu Tidak dilegalisasi Oleh undang-undang Maka hanya Sekedar wacana Sejak dulu Di era Pak SBY Juga selesai Ketika Beliau Sudah lagi Tidak memerintah Koalisi itu Tidak ada Yang namanya Koalisi Permanen Ketika sistem kita Sistem presidensial Bukan sistem Parlamentarian Jadi Kalau kita melihat Sistem kita Maka Yang saat inilah Yang berlaku Dimana Memang tidak ada Pemimpin koalisi Di luar dari Presiden yang terpilih Jadi bagi kita Kalau misalnya Pak Anies yang terpilih Maka bolehlah Sebagai pemimpin koalisi Yang bisa merekatkan Semua Partai-partai koalisi Dan yang kedua Saya ingin menyampaikan Bahwa saat ini Oposisi Atau berada di luar Pemerintahan Atau di dalam Pemerintahan Itu sama-sama terhormat Bagi PKS Kami nanti Akan mengambil Keputusan Mungkin setelah KPU memutuskan Siapa Dan kemudian Bagaimana hasil MK Nanti memutuskan Siapa Capres-capres Yang terpilih Jadi Musyawara Maji Syuro Yang akan memutuskan Jadi sekali lagi Bagi PKS Kami tentu Tidak akan terburu-buru Melihat dinamika Saat ini Kami akan White and see Bagaimana Hasil keputusan KPU Dan terkait Dengan Pak Jokowi Mau jadi Pimpinan Koalisi Atau bukan Kan Peltresnya Belum selesai Jadi kita Belum tahu Dua putaran Atau tidak Kita belum tahu Pemenangnya Apakah Pak Prabowo Atau Bukan Bisa jadi Mas Anies Bisa jadi Mas Ganjar Saya kira Dinamika ini Akan terus kita Pantau Dan kita akan Kaji Berada di dalam Maupun di luar Kita akan Lihat bagaimana Mas Lahat dan Moderatnya ke depan Untuk bangsa Dan negara kita Ya apalagi Kemarin Salah satu Kandidat juga Di Pilpres Calon Wakil Presiden Pak Mahfud MD Ini Mengemukakan Katanya Juni bisa jadi Akan ada Pemilu ulang Ini saya juga Tidak paham Sejauh mana Pernyataan Pak Mahfud Ini bisa Benar-benar terwujud Tapi yang Saya tangkap adalah Bahwa yang tadi Kang Pipin bilang Bahwa proses saat ini Masih berjalan Begitu ya Di Apa namanya Di KPU Nanti juga setelah itu Akan ada Proses Apa Penyelesaian sekitar pemilu Di Mahkamah Konstitusi Dan hasilnya seperti apa Kita masih menunggu Satu sama lain Saya ke Bung Jayadi Bung Jayadi Kalau Grace Natali Dari PSI Mengatakan Jokowi beyond Political Party Anda setuju dengan pendapat itu? Ya benar Jokowi beyond Political Party Tapi belum tentu Dia relevan Untuk Political Party Di masa yang akan datang Kan gitu Oke Nah justru sebaliknya Pak Jokowi itu Kalau mau relevan Di periode yang akan datang Dia harus berpartai Gitu kan Ya Kalau Kalau Pak Jokowi Tidak berpartai Di periode ke depan Berpartainya dalam posisi Yang penting ya Misalnya seperti Pak SBY kan Jadi ketua Ketua Kalau tidak ya Jadi pemain Politik pinggiran Kedepan Kenapa begitu? Karena Kalau kita Jujur Melihat Kekuatan Presiden Jokowi Sekarang kan ada dua Pertama Popularitas Yang kedua Posisi dia sebagai Presiden Yang memegang Kendali kekuasaan Gitu Nah Sampai 20 Oktober Dua hal itu Masih penting Masih penting Bagi Partai politik Masih membuat Partai-partai politik Harus hati-hati Bicaraan Pak Jokowi Kan gitu Tapi setelah 20 Oktober Kita gak tahu Apakah Bang Doli Masih sehati-hati ini Bicara soal Pak Jokowi Misalnya Karena Ya begitulah Kita Itu satu Yang kedua Saya kira Saya kira Upaya untuk Mengusulkan Adanya Pertama Saya setuju ya Secara keilmuan Dari sisi Dari sisi politik Memang Pemimpin koalisi Dalam sistem presiden Itu ya presiden Presiden yang berkuasa Bahwa presiden Mau bikin Semacam set gap Misalnya Itu urusan Urusan pemimpin koalisi lah Itu Itu urusan Urusan nanti Tapi Saya kira ide itu Lebih Sebagai upaya Untuk Satu Mencari relevansi Yang mungkin Bagi Pak Jokowi Pasca 20 Oktober Saya kira Kesana Lebih Dan Apa namanya Untuk itu Presiden Jokowi Bersama timnya Sedang mengupayakan Agar di 6 bulan Atau 7 bulan Terakhir ini Memberikan saham Sebanyak mungkin Kepada Calon Pemimpin Yang akan berkuasa Nanti Diperkirakan Prabowo Subianto Supaya Dia tetap relevan Yang kedua Saya kira Memang Tampaknya Ada semacam Ketakutan Atau kekhawatiran Kalau bukan Pak Jokowi Yang mimpin Nanti negara kita Nggak selamat Kira-kira gitu Kita hargai Pak Jokowi Presiden yang baik Presiden yang Bagi pendukungnya Terutama punya prestasi Tapi Apa namanya Sistem demokrasi Sudah Sudah kita Sepakati Bahwa pemimpin itu Comes and go Datang dan pergi Jangan khawatir Dengan pergantian Pemimpin yang baru Mari percaya Dengan pemimpin yang baru Jangan Jangan mengkultus Individukan pemimpin yang lama Kita harus hormati Pemimpin yang lama Iya gitu Apa namanya Percayakanlah Proses demokrasi Dengan yang Yang sudah berjalan Nanti Kalau pemimpin baru Yang berkuasa Ya serahkan kepada Pemimpin yang baru Dengan segala mekanisme Dan konstitusi Yang kita Kita miliki Sekiranya gitu Apa namanya Pandangan saya Ya Ini yang Cukup menohong Tadi jangan mengkultuskan Pemimpin yang lama Ini saya Pesannya sepertinya Bung Jayadi Straight to One of the political party Yang tadi Saya bicarakan Karena PSI mengatakan Perlu Jokowinomics Perlu apa Jokowiisme Jokowisme Pergantian pemimpin tentunya Saya balik Ke Bung Doli Bung Doli Kalau bicara tadi Investasi politik Yang sedang ditanamkan oleh Presiden Jokowi Dodo Dengan Partai-partai koalisinya Termasuk Pak Prabowo Subianto Dan Gibran Akebuming Yang notabene Anaknya sendiri Begitu ya Kalau saya melihat Ini selain Apa namanya Ya Sekarang beredar isu Akan dicomot oleh Partai Golkar Begitu ya Jadi ketua umum Apalagi Akan ikut munas Lalu juga Jadi ketua koalisi Lepartai Solidaris Indonesia Yang diusulkan kemarin Satu lagi adalah Soal Pilkada Penyelenggaran Pilkada ini Banyak sekali Membawa Anggota keluarga Pak Jokowi sendiri Ada Kemarin Yang paling terakhir Menantunya Erina Gudono Akan dicalonkan Di Pilkada Sleman Lalu juga KS Sang Pangaruh Akan dipasangkan Sepertinya Di Pilkada DKI Jawa Tengah Dan Kota Solo Mungkin ini masih Baca-baca Sebelumnya juga sudah ada Bubi Nasution Sudah ada Anaknya sendiri Yang sekarang jadi Calon wakil presiden Nah ini upaya-upaya ini Partai Golkar Melihat Apakah memang Satu investasi politik juga Yang akan di Apa namanya Dikelola oleh Koalisi Termasuk Partai Golkar Untuk Pak Jokowi Iya Saya kira Memang Kita juga harus Meluruskan ya Situasi yang Terjadi Makin kesini Ini kan Seakan-akan Apa ya Pak Jokowi ini Di Di pojok-pojokan Kalau ada Apa dan Selamacem Sekarang ini Dibenturkan dengan Salah satunya Golkar Sebenarnya Kita juga kan Belum pernah Mendengarkan langsung Apa namanya Pernyataan resmi Dari Pak Jokowi Ini misalnya Diurusulkan oleh Grace Apakah Itu Pak Jokowi Berkenan Belum tentu juga Kan kira-kira Begitu Nah Jadi Menurut saya Juga kita Jangan terus Meluaskan Soal Rumors Rumors Yang Nanti bisa Menyesatkan Pada akhirnya Karena belum tentu Ada Kebenarannya Kira-kira Begitu Nah Soal pilkada Juga seperti itu Dalam pilkada ini Kan sebetulnya Masing-masing Partai politik Juga punya Mekanisme Sendiri Intinya adalah Setiap Event politik Setiap Pemotensi politik Pasti Partai politik Semua partai politik Ingin memenangkan Event politik itu Dan mereka Menyusun Strateginya Masing-masing Berdasarkan Mekanisme Yang ada Di dalam Internal Yang kemudian Menjadi Kedaulatan Otoritas Partai politik Walaupun Di dalam Kontestasi Pilpres Maupun Pilkada Sesuai dengan Aturan Dan Aperaturan Perundangan Ya kalau Tidak cukup Sendirian Itu bisa bergabung Dengan partai politik Yang lain Nah makanya Saya kira Kalau menghadapi Pilkada Itu kan ada Dua sebetulnya Pertama Dilihat pada Figurnya Ketokohan Dari orang Yang mau kita Calonkan Apakah Cukup Punya Elektabilitas Punya Popularitas Atau tidak Nah yang kedua Networking Yang dibangun Ya baik itu Si oleh Si tokohnya Ataupun partai politik Yang mendukungnya Atau gabungan Partai politik Yang mendukungnya Jadi saya kira Standarnya itu Bahwa kemudian Ada faktor Atau variable Variable lain Untuk Membantu Pemenang-pemenangan Itu Variable yang Berikutnya Jadi Kembali ke pertanyaan Tadi Soal Apa namanya Mempermanenkan Kerjasama politik Saya setuju Bahwa Dari awal Pembicaraan ini Kita harus Menetapkan Bahwa kita ini Ada Menganus sistem Presidensial Dalam perintahan kita Kita tidak Mengenal Koalisi Atau kemudian Oposisi Makanya Saya tadi awal Mengatakan Kerjasama politik Walaupun Judulnya Bisa pakai Nama koalisi Dan saya Yakin Dengan Berbedanya Pemilu Di tahun 2004 ini Dimana Pilpres Pilek Sangat berdekatan Dengan Pilkada Kerjasama politik Di setiap Pasangan Pilpres ini Ini kan Punya Kemistri yang Masih kuat Masih dekat Jadi modal utama Menghadapi Pilkada Ini masih Masih Kerjasama politik Ini itu dulu Yang didiam Misalnya Contoh Teman PKN Sama teman-teman Nasti Mengatakan Bahwa Kami akan juga Melanjutkan Kerjasama politik Ini menghadapi Pilkada Bahkan kemarin Informasi yang saya dapat Ada pertemuan Apa namanya Tiga Tiga partai politik Ini Sukuran fraksi Yang ada di DKI Oke Nah jadi itu Menurut saya Sesuatu yang Biasa saja Karena memang Kerjasama politiknya Baru Terjadi Bahkan belum Selesai sekarang Kita menunggu Hasil Rekabilasi PKKPU Jadi itu Menurut saya Yang menjadi Valeward penting Menghadapi Pilkada Kedepannya Ya Soal bagaimana Kaderisasi Partai politik Dikaitkan dengan Tadi Soko-toko keluarganya Pak Jokowi Apakah ini juga Tidak Tidak menjadi Apa namanya Kemunduran demokrasi Gitu Bung Doli Karena Partai Golkar Saya yakin juga Masih punya banyak Kader-kader yang potensial Untuk diusung Di Pilkada Tapi kalau Memunculkan lagi Nama keluarganya Pak Jokowi Apakah ini Nanti tidak banyak Dipertanyakan oleh Publik juga Iya Sejauh ini Kalau Partai Golkar Kami sudah melakukan Proses ini Satu setengah tahun Kami sudah punya Seribuan nama Sekarang Yang kita Inventarisasi Dari seluruh 514 kabupaten Dan kota Dan kemudian 37 provinsi Di luar Yogyakarta Nah ini Sedang Dan mulai Minggu ini Sekarang sudah Kami kodok Gitu ya Untuk dievaluasi Kemarin dikasih Surat tugas Dan seterusnya Nah itu adalah Bagian dari Proses kaderisasi Yang kita lakukan juga Di dalam Partai Golkar Nah bahwa Kemudian nanti Muncul nama-nama Yang Biasa saja Kemudian Di tengah jalan Muncul nama yang Populer Muncul nama Yang punya Elektrobes tinggi Apakah itu Datang dari Partai Politik lain Seperti yang saya katakan tadi Bahwa Mungkin di satu tempat Partai Golkar Gak cukup Iya kan Gak cukup Untuk mencalonkan Sendiri Misalnya Maka kemudian Kita akan harus Berkomunikasi Berkomunikasi Dengan partai-partai Yang lain Untuk membuat Cukup itu Nah dalam Proses negarisasi Itu kan Belum tentu Juga calon Yang kita Kemarin Kita usulkan itu Diterima oleh Partai yang lain Yang mungkin Disitu terjadi Terjadi Apa namanya Perubahan-perubahan Nah Soal Soal Nama-nama Misalnya Tadi disebutkan Keluarganya Pak Jokowi Kita kan belum tahu Nanti Sejauh mana Saya selalu Membuat Pendekatannya Tadi Pendekatan Ketokohan Elektabilitas Popularitas Kemudian Partai mana Yang mendukung Nah kalau memang Pada akhirnya Disurvey Nanti Nama-nama itu Apa Ternyata Tingkat Popularitasnya Baik Tingkat Elektabilitasnya Bagus Gitu ya Ya itu mungkin Bisa jadi salah satu Pertimbangan Partai-partai Politik Untuk Mengusungnya Nah sementara Ini kan Setahu saya Kemarin yang Mengusulkan Di Sleman itu Itu kan Partai Gerindra Gerindra Menjadi bagian Kami Nah nanti Pasti akan dibicarakan Kalau memang betul Serius Gerindra mencalonkan Siapa Erina Erina itu Ya Pasti Akan sampai juga Kepada kami Pembicaraan Di Kabupaten Sleman Baik Ini berarti Pendekatannya juga Kalau Golkar Sientifik lah ya Begitu kira-kira Bung Doli Kalau dilihat dari Survei Elektabilitas Dan Popularitas Ya selama ini Selama ini Kami tidak meninggalkan Pendekatan itu Di dalam Menghadapi Event politik Pilpres Pilek Apalagi Pilkada Kira-kira Tapi saya tertarik Dengan pernyataan Bung Doli Tadi soal Jangan dulu Kita ramai-ramai Memojokan Pak Jokowi Karena sekarang juga Semua belum terjadi Dan Pak Jokowi-nya Juga belum tentu mau Begitu ya Dan keluarga Pak Jokowi-nya Juga belum tentu Menerima Jika memang di Pinang Itu untuk di Pilkada Pak Jokowi juga Belum tentu menerima Untuk menjadi Ketua Koalisi Begitu Ini sekarang Menurut Bung Doli Ramai-ramai publik Sudah memojokan Tapi Masalahnya Yang diisukan Dari beberapa Tahun belakang Terutama menjelang-jelang Pemilu Ini selalu terrealisasi Nah ini yang akan Saya tanyakan ke Bung Andreas Apakah Isu-isu ini Juga nanti Akan berujung Pada Apa namanya Kenyataannya Bahwa akhirnya ini Akan terjadi Di kemudian hari Tapi jangan dijawab dulu Bung Andreas Kita akan Jedah dulu Setelah jedah Kami akan Tanyakan hal itu Di Sapa Indonesia Pagi Tetaplah bersama kami Balik di Sapa Indonesia Pagi Tadi Perbincangan kita Mengarah kepada Bagaimana Langkah-langkah politik Yang sudah diambil Pak Jokowi Dan sekarang Terrealisasi Nah Ada lagi isu-isu Tadi yang sudah dibahas Juga Pak Jokowi Akan menjadi ketua Koalisi besar Begitu ya Dari partai-partai politik Menyongsong Pemerintahan yang baru Lalu juga ada Beberapa nama Keluarga presiden Yang digadang-gadang Akan diusung Dalam pilkada Serentak nanti Nah ini Bagaimana Bung Andres Melihatnya Kalau sebelumnya kan Kita ketahui Pak Jokowi Ketika itu Juga ditanya Mas Siapa namanya Mas Gibran Akan maju Jadi Cawapres Begitu Ah tidak Di kota Solos aja Belum tuntas Tapi kan kenyataannya Sekarang terjadi Ini banyak sekali Yang isu-isu Yang akhirnya Sebelumnya ditepis Bahkan Pak Jokowi sendiri Yang menepis Dan akhirnya terjadi Apakah ini akan terjadi juga Kira-kira Bung Andres Isu-isu yang belakangan Dikembangkan ini Ya Tadi sebenarnya Bung Jaya Adi sudah menyinggung itu Artinya Pada dasarnya Di Politik itu Ya Kalau tidak bisa Kamu berkuasa langsung Kontrol langsung Dengan kekuasaan Dengan power yang kita punya Ya Kita berusaha untuk Mempengaruhi Mempengaruhi proses Kekuasaan itu berjalan Ya Nah Kalau di Apa ya Di dalam masyap Ibu politik Ada satu masyap Yang namanya Machiavellian Gitu Dan untuk Untuk berkuasa itu Kalau Machiavellian Dia bilang Ya Singkirkanlah Moral dan etik Gitu Yang penting Bagaimana kamu mencapai tujuan Dalam berkuasa Gitu Nah Selama kamu Mesti punya kekuasaan Selama kita Mesti mempunyai kekuasaan Ya Tapi ketika kita Tidak berkuasa lagi Kekuasaan politik Power itu Tidak ada lagi Situasinya akan berubah Oke Nah ini Ini juga akan terjadi Gitu Ya saya kira Ya Situasi sebelum Pilpres Dan situasi secara Pilpres Ini akan Berubah Gitu Oke Makanya saya katakan Yang sebelumnya Berkaitan dengan Ya teman-teman Golkar ini Beberapa waktu yang lalu Di diskusi juga Di Yekompas TV juga Oke Yang membutuhkan Yang membutuhkan Golkar Sekarang itu Menurut saya Menurut saya Ini Pak Jokowi Bukan Golkar yang membutuhkan Jadi bukan Golkar yang butuhkan Pak Jokowi Pak Jokowi yang butuh Golkar Menurut saya Menurut saya Menurut saya Menurut saya Oke Dalam arti bahwa Ya karena Ya Ini Pilpres sudah selesai Gitu Pilpres Artinya paling tidak Proses pemilihan itu Sudah berlangsung Beberapa waktu Kedepan lagi Gitu Dan secara substansi Kekuasaan itu akan bergeser Gitu Jadi Anda mau bilang Hei Golkar Jual mahal lah sedikit Begitu ya kira-kira Pak Hendras ya Itu wilayahnya Wilayahnya Golkar Wilayahnya teman-teman Golkar Tentu mereka punya aturan Main Sudah dijelaskan juga Gitu kan Oleh teman-teman Di Golkar Bahwa ada aturan main Pak JK sendiri Sudah menyampaikan itu Gitu kan Jadi pasti Itu akan Itu akan berubah Secara Apa Secara Teoretis ini Akan Akan bergeser Oke Apalagi nanti setelah Oktober nanti Pasti perubahan itu Akan terjadi Tadi kan Bung Jayadi Sudah menyingur Nah kalau misalnya Kita Tidak berkuasa lagi Kalau mau Investasi Investasi Ya Memberikan pengaruh Di dalam kekuasaan Kalau tidak bisa Berkuasa secara langsung Memberikan pengaruh Terhadap kekuasaan Nah Menurut saya Investasilah pada moral Dan etik Dengan demikian Orang melihat Oh Ini Ini pemimpin Yang Berkuasa Dan pernah berkuasa Dan dia memberikan Apa Memberikan Investasi Politik yang baik Kalau tidak Pasti situasi akan berubah Pasti akan bergeser Nah ini Ini menurut saya Ini menurut saya Dan dalam pengalaman 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 Perjalanan Sejarah politik Kalau raja yang baik Dan kemudian Dia tidak berkuasa lagi Setelah dia tidak berkuasa Kan orang masih mendengar Jadi Kalau raja yang lali Siapa yang mau mendengar Jadi moral dan etik Ini menjadi langkah Yang paripurna Untuk melepas Kekuasaan dan jabatan Begitulah kira-kira ya Bung Andreas Tapi Kalau melihat Pilkada Tadi saya sudah menyinggung juga Kepada Bung Doli Soal pilkada Saya tanyakan ke Anda Di internal PDI Perjuangan Strategi PDI Perjuangan Menghadapi pilkada Tanpa Pak Jokowi Bagaimana kira-kira Dari dulu juga Kita tidak mengandalkan Pak Jokowi Artinya Partai itu punya mesin Mesin Apa Mesin partai Dan Kalau kita bicara tadi Seperti yang Bung Doli Sampaikan Soal kerjasama Antar partai itu Sudah dari dulu Kita sering berkomunikasi Dengan teman-teman di Gokar Teman-teman di partai yang lain Juga dengan teman-teman Di PKS Juga ada beberapa wilayah Yang Dimana Kita bisa jadi ada kerjasama di bawah Kenapa? Karena peta politik nasional Dengan peta politik di daerah itu Tidak selalu Tidak selalu linier Karena Banyak daerah juga Yang mempunyai Isu dan kepentingan Kepentingan politik yang Berbeda secara nasional Tidak bisa kita paksakan Lalu paksakan Lalu akan kalah Oke Karena peta politik Tidak selalu linier Sehingga kita harus Menerobong peta politik lokal Bagaimana Kondisi dan Situasi di sana Sehingga Pendekatan juga Tetap pendekatan saintifik Untuk melihat Semua partai Saya kira Kebanyakan partai sekarang Melakukan itu Untuk kemudian Dengan demikian Kita bisa Berkontestasi Secara Secara Elegan Untuk bisa memenangkan Pilkada-pikada Oke Dengan kata lain PDI Perjuangan ini Tidak pansos Sama Pak Jokowi Kira-kira ya Bung Andreas Jadi tidak tergantung oleh Pak Jokowi Meskipun tidak ada Pak Jokowi Sejak dulu juga Tetap Sedangkan masih ada Bersama Pak Jokowi Mesin partai Bekerja sendiri Tidak pansos Mesin partai Mesin partai Di pemilu Pemilu sekarang juga Baik Bung Pipin Bahkan mau dikurang-kurangin Mas Radia Mau dikurang-kurangin Tetap aja Sekarang Masih paling tinggi Baik Bung Pipin PKS Saya melihat juga Punya potensi yang besar Untuk menghadapi Pilkada Saya kalau melihat skala nasional PKS masih Masih 50-50 Begitu ya Untuk menjadi Mempunyai kekuasaan secara nasional Tapi untuk di Pilkada Saya yakin kader-kader PKS ini militan Dan banyak memenangkan Sekali di Pilkada Tapi dengan Adanya Beberapa partai politik Yang masih Dibilang Katanya pansos Dengan perannya Pak Jokowi Dan juga Belum lagi nanti Mengusung Familinya Atau keluarganya Pak Jokowi Bagaimana PKS melihat Hal itu Dan bagaimana strateginya Kedepan untuk menghadapi Pilkada ini Jadi kalau bagi kami ya Selain Popularitas Elektabilitas Ketokohan Tapi kita harus melihat Integritas dan kapasitas Karena ini Untuk keberlangsungan Bagaimana manfaat Masyarakat ke depan Tentu yang diinginkan Tidak hanya yang populer Tidak hanya yang punya ketokohan Ini adalah tanggung jawab Partai politik Untuk melahirkan Para pemimpin Di level nasional Di level daerah Yang memiliki kualitas Yang bisa memimpin daerahnya Untuk lebih baik Bagaimana nanti Program-programnya Memang memberikan kemaslahatan Untuk Kemajuan di masyarakat Di daerah itu Jadi bagi kami Ini PR bagi kita ya Kalau misalnya pilihannya Ini karena Garis keturunan Karena nepotisme Ini yang sebetulnya Kita khawatirkan ke depan Makanya bagi kami Tentu Di masing-masing daerah itu Kita akan melihat Dari sisi integritas Kapasitas Dan juga elektabilitas Jadi Dan itu akan terus Kita pantau ya Dan memang Saya setuju Dengan Bang Andreas Dengan Bang Doli Bahwa kemistri Di bawah ini Tidak sama dengan Yang di atas Terkadang Di atas Misalnya koalisinya Dengan siapa Di bawah bisa berkoalisi Di antara oposisi Dan pro koalisi Misalnya Jadi bagi kami Inilah kita Saling menghargai Yang kami sebut Sebagai demokrasi Proporsionalitas Siapa yang mayoritas Siapa yang punya Integritas Kapasitas Dan elektabilitas Maka kecenderungan Partai-partai Akan mendukung Jadi pada hakikatnya Elit partai politik Di level nasional Memang harus menghargai Pilihan politik Elit politik Di tingkat daerah Itulah yang selalu Kami sampaikan Bagi PKS Tidak ujuk-ujuk Serta merta Calon itu datang Ke pusat Untuk meminta dukungan Dari pimpinan partai Di level pusat Tetapi Kami juga menghargai Masukan Kami menghargai Aspirasi Dari Elit politik Bari pimpinan partai Di level daerah Dan juga Para kader-kader Di akar rumput Jadi kalau Ya Kalau bicara pemetaan Kang Bipin Di PKS sendiri Sudah punya Peta politik tertentu Sekarang kan sudah Sudah terlihat Sudah mulai terlihat Begitu Potensial Daerah-daerah potensial Yang Suara PKS ini Maksimal Termasuk di DKI Jakarta Saya lihat Sepertinya jadi pemenang Di 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 Pileg Begitu ya Nah Beberapa daerah Mana saja Yang kira-kira potensial Untuk PKS Mengusung Di pilkada Dengan Maksimal Ya saya kira Pemilu ini Memetakannya Kepada kita Bahwa Masing-masing partai Punya basis Sosialnya Masing-masing Punya basis Suaranya Masing-masing Misalnya PKS Kuat di Jawa Barat Di DKI Jakarta Di Sumbar Kemudian di NTB Dan saat ini Juga mulai Di beberapa Daerah Jawa Tengah Jawa Timur Juga sudah mulai muncul Nah bagi kami Nah bagi kami Memang persiapan Pilkada ini Bukan setelah Pileg Tetapi sebelum Pileg Pileg Juga sudah kami Lakukan Kami sudah mulai Melihat ya Melakukan fit and proper Test Menyeleksi Siapa tokoh-tokoh Yang tadi punya Integritas kapasitas Dan elektabilitas itu Jadi Dan Hasil Pileg Kami tentu Akan melihat Apa kontribusi Kemarin Para tokoh-tokoh itu Ketika dipileg Apakah memang Ada dukungan Secara khusus Misalnya support Dan sebagainya Terhadap proses Yang kemarin Sehingga nanti Investasinya jangka panjang Nah jadi Saat ini Yang kami Lihat ya Hasil Pileg ini Tentu Menjadi Bahan Untuk nanti Bagaimana Koalisi Kami Harus akui ya Bahwa DKI Jawa Barat Ini menjadi lumbung Suara kita Dan kemudian Banyak Kader-kader Tokoh-tokoh PKS Yang berpotensi Untuk dimajukan Basis-basis Sosial PKS Ya tadi Kampimpin menyinggung Popularitas Elektabilitas Lalu juga Kapasitas Tapi menurut saya Yang penting juga Isi tas Saya akan tanyakan Ke Bung Jaya Adi nih Bung Jaya Adi Kalau ngomongin Tiga variabel tadi Ditambah isi tas Apakah Saat ini Fenomena Keluarga Jokowi Banyak yang Apa namanya Mengusung Begitu ya Memunculkan Nama-namanya Di jumlah pilkada Di daerah Apakah ini faktor isi tas juga Karena Pak Jokowi Masih punya power loh sekarang Ya Ya memang itu salah satu Saya kira yang Paling tidak dipertimbangkan Atau Diperkirakan ya Karena Biasanya yang dicalonkan itu Adalah orang yang Populer Atau dia punya Jaringan kekuasaan Termasuk jaringan sosial Atau dia punya Jaringan Apa namanya Kekuatan pendanaan Atau logistik Yang kuat Yang paling bagus Tiga-tiganya punya Gitu Atau biasanya Dikeroyok Ada yang diendananya Ada yang Membantu Dari segi kekuasaan Ada yang Lalu Apa Dikaitkan dengan Orang yang populer Memang tinggal itu Kalau kita perhatikan Yang terus terjadi Nah yang menarik Kalau di Indonesia adalah Kalau kita punya Kekuasaan Dua yang lain Bisa diusahakan Oke Kalau berkuasa Maka popularitas Bisa diusahakan Kalau waktunya Masih cukup Pendanaan juga Bisa diusahakan Kan gitu Oke Apalagi untuk Pilkada yang Mungkin Pendanaan yang diperlukan Kan tidak sebesar Kalau ikut Pilpres Misalnya ya Jadi itu Mungkin itu juga Yang membuat Posisi Pak Jokowi Masih menarik sekarang Oke Beliau Seperti yang saya bilang tadi Sampai 20 Oktober Masih memegang jabatan Sebagai presisi Artinya dialah Masih pengendali Kekuasaan Dan kebijakan Publik di Indonesia Maksih kan Nah Karena Memang Pilkadanya Sementara dijadwalkan 27 November kan Tapi kan Waktu 6 bulan 7 bulan ke depan Itu penting gitu Itu satu Yang kedua Jangan lupa Bahwa Di antara Pemimpin-pemimpin Daerah yang ada sekarang 514 kabupaten kota Plus 37 Provinsi itu Ada sekitar 270 Pemimpin Yang dituju langsung Oleh pemerintah pusat Artinya Dia berada langsung Di bawah kekuasaan Presiden Sampai dengan Mereka mengundurkan diri Nanti Kalau dia nyalon Kan gitu Apa namanya Nah Saya perhatikan Banyak di antara Penjabat 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 juga akan maju Oke Ada kemungkinan maju Cukup banyak Perkiraan Dan Dan itu Mungkin bagi mereka Untuk maju Untuk meningkatkan Popularitas itu Sekaligus Apa namanya Mereka di kekuasaan Tapi Dan juga bisa Mengumpulkan Pendanaan Kan gitu Artinya Efek ekor jasnya Pak Jokowi Di pilkada Serentang ini Masih akan Tampak begitu ya Bung Jedi Kira-kira Bukan efek ekor jas Saya kira itu Persoalan Apa namanya Persoalan Hubungannya Dengan konsolidasi Kekuasaan Lebih ke situ sih Lebih akses kepada Kekuasaan Akses kepada Pendanaan Jadi Bukan efek ekor jasnya Kalau efek ekor jas Seperti kata Tiga orang Apa namanya Seperti kata Bang Doli Bang Pipit Bang Andreas Pilkada itu Sangat Berbasis Lokal politik Lokal politik Dan saya kira Kita harus Menghargai Lokal politik Itu Karena Atas dasar Adanya lokal politik Disitulah Kita punya Kebijakan Otonomi daerah Kan gitu Jadi Saya khawatir Jangan sampai Kita punya Semangat penyeragaman Seolah-olah Kalau kepala daerahnya Beda Beda partai Lalu dianggap Tidak lagi NKRI Tidak lagi Jalan dan pemerintah Kan ada undang-undang Yang mengatur Hubungan itu Gubernur Dari partai Beda Tapi undang-undang Yang mengatur Hubungan Antara gubernur Sama presiden Kan sama Misalnya undang-undang Nomor Berapa 23 Tahun 2014 Kan Undang-undang tentang Pemerintahan daerah Kan masih sama Bahwa Pemerintah pusat Tetap Setelah Pembaikan patas tertentu Menjadi Atasan dari Pemerintah daerah Melalui Kementerian dalam negeri Kan itu tetap Berlaku Walaupun gubernurnya Beda-beda Jadi Menurut saya Ya Sebaiknya Aspek-aspek Lokal Dari Itu tetap dihargai Oke Meskipun Sekarang ini Sejumlah kalangan Juga menganggap Bahwa upaya Memunculkan nama Keluarga Jokowi Di pilkada ini Sebagai bentuk Ekspansi Upaya ekspansi Dinasinya Pak Jokowi Gitu di kemudian hari Tapi ya Ini kita Kita asumsikan bersama Sebagai Proses politik juga Yang berjalan Oke Baik Untuk pilkada ini Memang tadi Kita simpulkan bersama Kita duduk bersama Pada saat ini Pagi hari ini Sepakat bahwa Konstelasi politiknya Akan berbeda Di daerah akan Berbeda dengan di pusat Dan kita juga harus Sama-sama menghargai Apa yang sedang berlangsung Proses politik yang di daerah Untuk menjelang pilkada Tapi Partai politik Atau pilkada Jangan hanya Berorientasi pada Menang kalah Kita harapkan Untuk pilkada ini Sebagai pendidikan politik Kadirisasi Partai politik Juga penting Untuk Memunculkan Figur-figur baru Di pilkada serentak Pada November 2024 Nanti Baik menarik sekali Perbincangan kita Pagi hari ini Terima kasih Telah berbagi perspektifnya Bung Ahmad Doli Kurnia Dari Partai Golkar Bung Andres Pariera Dari PDI Perjuangan Dan Bung Pipin Dari PKS Dan Bung Jai Dihanan Dari LSI Terima kasih banyak Telah berbagi perspektif Sekali lagi Selamat pagi Sehat selalu Terima kasih Terima kasih